Oke teman-teman selamat datang di channel saya ya kembali lagi di channel saya kali ini saya mau review perbedaan tarantula dan kuping gajah yang biasa ya ini untuk harganya sangat 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 jauh jadi barangkali untuk para pecinta tanaman hias yang pemula takutnya ketipu nanti beli tarantula dikasihnya kuping gajah ini saya mau memberi informasi bukan mengajari ya tapi sedikit informasi perbedaan tarantula dan juga kuping gajah ini untuk yang pertama dari bentuk daunnya saja kita lihat untuk tarantula ini lebih buntar ya teman-teman lebih love love nya itu lebih lebih membentuk ya ini untuk taran untuk kuping gajah sendiri ini agak meruncing agak panjang ini kita bisa kita lihat nah agak panjang dan juga agak runcing untuk tarantulanya daunnya ini lebih condong ke bulat dan love nya itu lebih bagus nah untuk ketebalan daunnya juga berbeda ya teman-teman untuk tarantula ini daunnya lebih juga lebih tebel seperti karet agak tebel jadi lagi agak tebel lebih tebel untuk daunnya untuk apanya lagi masuk ya perbedaannya perbedaannya untuk coraknya juga berbeda nih ya Mas ya untuk berarti untuk tarantula ini lebih lebih banyak timbul nah ini agak timbul ya coraknya itu timbul keluar dan juga lebih padat untuk serat-seratnya ini untuk kuping kuping gajah ini lebih kalau kata orang Banyuang lebih lebih arang lebih renggang ini bisa kita lihat ya ini untuk tarantula jadi harus berhati-hati untuk membeli tanaman hias ya teman-teman karena untuk kuping gajah ini harganya paling antara 20-100 ribu kalau untuk tarantula ini bisa 500 ribuan ya teman-teman itulah teman-teman informasi yang saya berikan untuk video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh